Bahasnya ke Valdo dulu, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal isu penjegalan yang dimaksud kalau Anda melihat isu penjegalan seperti yang dimaksud Bung Jansan soal Muldoko atau memang isu penjegalan terhadap Anies Baswedan, Anda melihatnya kasus ini kemana? Ya sebenarnya bagi kami Haji Denny lagi bercanda ya. Kenapa bercanda? Ya karena kepuasan pemerintah yang tinggi relatif tanpa skandal kasus hari ini, itu cara jegalnya gimana gitu. Sedangkan kepuasan, ya mohon maaf, mohon izin nih pemerintahan yang sebelum-sebelumnya, gak sebelumnya aja, sebelum-sebelumnya nih Itu banyak sekali kasus, banyak korupsi, itu juga gak menjegal mbak. Jadi kami kira sebagai pakar hukum, tentu dihormati, kebebasan berbicara kita hormati gitu. Tapi secara faktual menurut kami ide-ide yang dilontarkan oleh Haji Denny itu gak masuk akal gitu. Ya jadi karena menurut kami kalau seandainya beliau menginginkan adanya lempar-lemparan diskusi, Memanas-manaskan situasi, mungkin udah berhasil ya. Dan saya doakanlah Haji Denny berhasil dalam mencalekannya di Partai Demokrat nanti. Oke. Jadi kami kira segala tuduhan-tuduhan itu ya jadi tidak masuk akal Mbak Livi. Jadi menurut Anda apa yang dilontarkan Denny itu senafas dengan katakanlah suara Partai Demokrat? Karena kemudian Denny sekarang jadi bagian dari Partai Demokrat. Kita menghormati Prof. Denny sebagai orang yang paham hukum. Beliau juga mantan wakil menteri, kita menghormati itu. Dan kita menghormati kebebasan berbicara. Tapi apabila tuduhan-tuduhan disampaikan, ini udah kayak rilis survei loh Mbak Livi, Mbak Haji Denny ini ngerilis statement. Tiap minggu, ya kan belum lagi tadi ada Pak Arsul Sani yang komplain beliau nulis surat lagi nih. Nah jadi menurut kami apa yang beliau lakukan, apa yang beliau lontarkan itu benar-benar tidak masuk akal gitu. Oke. Terima kasih.